Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing Cara menabung yang paling mudah Cara menabung yang paling ikhlas Dan apabila dicoba Pastinya kemungkinan untuk berhasil itu akan banyak banget Nah ini adalah calengan 500 perak Jadi siapa sih yang tidak ikhlas menabung 500 perak Pastinya mudah Pastinya semua juga bisa melakukannya Dan yang perlu diketahui bahwa Dengan menabung 500 perak Apabila terus menerus Ini tuh bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Untuk bunda-bunda semua Menabung paling mudah dan menabung paling ringan Mudah-mudahan vlog emak kali ini Bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Jadi ini berawal dari uang 500 perak Nah uang 500 perak ini Dikumpulkan terus menerus Dan ini menggunakan media botol Atau menggunakan tempat apa aja yang ada gitu ya Di sekitar kita Nah uang 500 perak ini Dengan menggunakan media botol Nah jadi apabila dalam satu botol itu sudah penuh Lalu kita membuat lagi Satu botol lagi Seperti itu terus menerus Nah apabila sudah Tepat pada waktu yang dibutuhkan Maka Alhamdulillah ya Dari uang 500 perak Ini Alhamdulillah bisa jadi 500 ribu rupiah Alhamdulillah Uang koin 500 perak Pastinya Kalau kita ngeliat Kita seperti merasa Ini tuh kayak kurang bermanfaat gitu ya Jadi Kalau kita kumpulkan terus menerus Anggap aja ini seperti Mengumpulkan recehan-recehan gitu Tapi Kita kumpulkan terus menerus Dan disini kuncinya adalah kesabaran Dan metode menabung koin seperti ini Cocok banget untuk pemula Dan untuk semua kalangan Karena ini tuh tidak memberatkan banget Koin 500 perak Pastinya ya Kita kalau Untuk menabungnya itu Kita tidak akan keberatan ya Karena Nominalnya itu Ibaratnya itu Tidak berat sama sekali Apabila kita menyisihkannya Untuk anak-anak Untuk orang tua Untuk ibaratnya Ibu rumah tangga Seperti itu Ini adalah celengan yang paling muda Yang paling ringan nominalnya Kita bisa mengumpulkannya Terus menerus Dan tidak perlu kita ingat-ingat ya Maksudnya Kalau sudah Seumama dapat satu botol Simpan Nah Kita bikin lagi Satu botol lagi Disimpan lagi Dan apabila kita Pas Membutuhkannya Atau saat yang Seperti contohnya ini Udah Waktunya mau lebaran Insya Allah Bisa menjadi sesuatu Banget Bisa Bermanfaat banget Untuk kita-kita semua Nah contohnya ini Kita bikin Celengan 500 perak Untuk anak-anak Nah apabila sudah lebaran Bisa kita buka Dan isinya juga Sudah lumayan kan Jadi Bisa kita Manfaatkan Untuk THR Anak-anak Ini Seperti Pepatah Mengatakan Sedikit-sedikit Lama-lama Bisa menjadi Bukit Dari Uang 500 perak Pun Bisa jadi Ratusan ribu Atau Kalau kita masih Pengen yang Lebih banyak lagi Kita kumpulkan Terus bisa Menjadi Jutaan rupiah Insya Allah Tentunya Selama kita Konsisten Terus-menerus Mengisi Ya Enggak perlu Dihitung-hitung Karena uang 500 perak Itu kan Pastinya ringan Banget ya Kalau kita Mengisinya Jadi Untuk bunda-bunda Yang belum Pernah berhasil Menabung Bisa mencobanya Ya Kita bisa Mencoba Dengan Nominal Yang paling Kecil Atau nominal Yang paling Mudah Kita bisa Menabungnya Setiap hari Berapapun Itu Kalau kita Pas bersih-bersih Nemu 500 perak Ada 2 Ada 3 Bisa Dimasukkan Atau pas kita Ada Kembalian Mungkin kembalian Jajan Anak-anak Itu Ada Seribu Ada Dua ribu Atau Cuman Ada Satu 500 perak Dimasukkan Aja Dan Dari 500 perak Yang Sepertinya Tidak Kurang Nominalnya Lama-kelamaan Kalau kita Kumpulkan Terus-menerus Pastinya Akan Menjadi Sesuatu Jadi Bayangin Ibaratnya Uang 500 perak Bisa Menjadi 500 ribu Apalagi Yang Seribu Dua ribuan Atau Tiga ribu Atau Lima ribu Bahkan Pastinya Bisa Menjadi Lebih Besar Lagi Lebih Besar Lagi Nah Buat Bunda-bunda Yang Belum Pernah Mencoba Bisa Mencoba Dari Nominal Kecil Dulu Apabila Dari Nominal Kecil Sudah Berhasil Bisa Kita Kembangkan Menjadi Seribu Contohnya Setelah 500 perak Kita Kembangkan Lagi Menjadi Seribu Nah Apabila Dengan Nominal Seribu Kita Sudah Berhasil Kita Kembangkan Sedikit Lagi Jadi Dua Ribu Nah Dari Dua Ribu Kita Kembangkan Lagi Seperti Itu Jadi Dengan Begitu Kita Akan Mencoba Dari Hal Kecil Dulu Apabila Kita Sudah Terbiasa Menabung Lama Kelamaan Kita Akan Sudah Terbiasa Dan Insyaallah Dengan Sering Mendapatkan Manfaat Dari Menabung Menabung Akhirnya Akan Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Dan Bisa Menjadi Suatu Kebiasaan Baru Yang Sangat Bermanfaat Nah Demikian Vlog Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan Bisa Bermanfaat Marilah Kita Jadikan Menabung Itu Menjadi Kebiasaan Dari Hidup Kita Meskipun Dari Mulai Nominal Yang Paling Kecil Sekalipun Kita Tabung Lama-kelamaan Pastinya Akan Bermanfaat Apalagi Nominal Yang Besar Menabung Itu Sama Aja Dengan Mempersiapkan Bantuan Untuk Kesulitan Kita Di Masa Depan Menabung Mulai Dari Nominal Yang Paling Kecil Nominal Yang Paling Ikhlas Nominal Yang Paling Mudah Apabila Kita Sudah Berhasil Dan Merasakan Nikmat Menabung Kita Lama-kelamaan Pastinya Akan Ketagihan Dan Bisa Menjadi Suatu Kebiasaan Yang Baru Bagi Kita Dan Sangat-sangat Bermanfaat Untuk Diri Kita Terima Kasih Untuk Bunda-bunda Yang Selalu Mendukung Channel Mak Saufa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima